Ya, daripada kecewa beli HP Samsung A30s, ini kecewa aja Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Ronalde Kali ini saya akan unboxing Samsung Galaxy A30X Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Ronalde Kali ini saya akan unboxing Samsung A30s Disini sudah saya potong sealnya Dan setelah saya potong sealnya Ternyata ya ternyata ada tulisannya Kita lihat European SIM Card Only Jadi guys, ini hanya digunakan untuk SIM Card Eropa ya Dan ini saya yang salah sendiri sih Gak nanya waktu beli Harusnya kan nanya, kalau beli Ini bisa pakai buat kartu Indonesia atau enggak Cuman aku lupa nanya Jadinya ya, udah Mau gak mau, cuma buat wifi aja Jadi buat kalian yang jalan-jalan di luar negeri Terus mau beli HP Jangan lupa tanya Sebelum beli Bisa enggak kartu Indonesia Kalau enggak Mendingan enggak usah beli Jadi ini Kita akan buka ya Hasilnya ada banyak Oke, kita lihat Oh, HPnya korengan Ini kartunya aja Buku-bukunya aja kali Oke guys Yang ini ternyata Dia langsung ada Ini langsung ada antivirusnya ya Jadi Di belakang sini udah ada Ini nomor PIN-nya Ini tinggal kita masukin untuk daftar Jadi enggak perlu Daftar lagi ya Dan ini Bonus yang dikasih sama mereka Terus ini Garanti Sama Pertunjuknya Kemudian ini HP-nya dalam Mirip sama M2.1 juga ini Cuman HP-nya Kameranya Satu jalurannya Tiga Tiga belakang Satu depan Dan untuk baterainya ini 4000 ya 4000 mAh Kemudian Triple camera Octa-core prosesor 162 milimeter 25 megapiksel 8 megapiksel Dan 5 megapiksel Jadi ini 25 Terus 8 dan 5 megapiksel ya Kemudian Kamera depannya Ini 16 megapiksel 16 megapiksel 16 megapiksel Terus Memorinya 64 GB Internal Sama RAM-nya 4 GB Lumayan gede Dan Dia ada Dual SIM SIM card-nya 2 Kemudian yang ini Isinya Lagi yang lain Disini ada Chargernya Pin Terus Kabel charger Sama Headset Oke Jadi chargernya Ini yang Normal Kemudian Pin-nya Buat Nyolok Nyolok apa ya Tanya aja sendiri Nyolok apa Oke Kemudian Ini Headset-nya Earphone Sih Bukan headset Earphone Terus Nah Ini Kabel USB-nya Chargernya Udah Type-C Oke Guys Dan Sekarang Kita Coba Oh ya Guys Dan ini Mereka jual Sekalian Sama Ini ya Sama Screen Protector-nya Dan Screen Protector-nya Ini beda Bukan Glass Jadi Ini Semacam Karet Dan ini Kalau kita pencet Pakai kuku Gini Terus Kena gores Gitu Ada bekasnya Lihat ada bekas Gitu ya Tapi setelah Lima menit Hilang Bekas goresannya Hilang Tapi kalau Kena Barang tajam Atau besi Kayak gini Goresannya Gak bisa hilang Kalau barang Keras Gak bisa hilang Tapi Keunggulannya Dia Kalau jatuh Gak pecah Kalau Glass Dia gak gores Karena gores yang gini pun Gak Cuman Kalau jatuh Atau kebentur Pecah Jadi plus minusnya Disitu ya Maksudnya Anda Mau pilih yang mana Mau pilih yang Begini Yang gak Gampang pecah Atau yang glass Yang gak kegores Tapi pecah Kalau pecah Oke untuk Lainnya apa ya Let's see Sudah Kita lihat Memory cardnya Memory cardnya Ada di Sebelah kiri ya Dan memory cardnya Ini 25 64 memory 64 GB Memory 4 GB RAM Kita colokin Masukin lah Pinnya disini Pula kiri Apa yang dicolok Oke Gagis turner terdua Dual SIM card Sama Memory card Ini bagus Sudah besi Kalau yang lain Masih pakai Plastik Jadi gampang Patah Kalau ini besi Jadi kuat Kecuali kalian Bengkokin Pakai tangan Sengaja Patah Kalau enggak Cuma buat masukin Gak bakalan patah Oke guys Dan Sekarang kita coba Oh ya Ini juga ya Yang untuk Cover yang belakangnya Ini ada Kayak X Begini ya Jadi Kalau dilihat Kayak Diamond Gitu Bisa liatkan Kayak mengkilap-mengkilap Terus Kita coba On Langsung Samsung Bukan Sumsang Uy Lama Yes Oke Oke guys Jadi tampilannya Begini ya Ya Mirip-mirip Sama Samsung Yang lain Disini Mereka Udah Instal Facebook Tinggal Instagram Sama Whatsapp Yang belum Yang lainnya Udah Kita coba Accept Oh ya guys Jadi kalau kalian punya Informasi Atau Punya pengalaman Yang sama Dan kalian bisa Pakai kartu Indonesia Tulis di kolom Kommentar ya Kalau kalian tahu Tempat servisnya Atau Ada yang Ada cara yang bisa Supaya bisa pakai Kartu Indonesia Kalian bisa tulis di bawah ya Buat rekomendasi Sama tahu Aku bisa Bikin Soalnya Kalau gak Dipakai Nggak bisa pakai Kartu Indonesia Sayang juga Jadi kalau ada yang Punya teman Atau Atau Pengalaman lah Pernah beli HP yang Gak bisa Pakai kartu Indonesia Terus Di service Bisa Bisa tulis di kolom Kommentar Kasih tahu Dimana Tempat servisnya Atau caranya Gimana Untuk bisa pakai Kartu Indonesia Ya Amm 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 Oke guys Headsetnya juga udah bagus ya Jadi gak perlu Be headset lagi Eh Airphone Bukan headsetnya Airphone Airphone Bees Kita coba ya Kalau speaker luarnya Gimana Oke Jadi gitu ya Sebenarnya Kencang juga Oke Oke guys Jadi ini Saya ngomongin Apa Harganya ya Gak tahu Masih Lebih murah Atau lebih mahal Di Indonesia Kalau ini Aku beli Aspalmas Spanyol Terus ini Harganya 168 8,5 Terus Ditambah Administrasinya 1,10 Lalu Protektornya Screen protektornya 19,99 Jadi totalnya 189,14 Kalau dikali 14,500 Jurnya Jadinya 2,742,000 Jadi kalian bisa cek Di Indonesia Kalau Harganya Di bawah 2,770,000 Artinya Kalau kalian keluar Mending beli di Indonesia Jangan beli di luar Atau nanti Kayak Gue Ini Jadinya Gak bisa pakai Kartu Indonesia Bisa service Satunya Gak tau Settingnya Gak tau Jadinya Jadi HP Wi-Fi Mana Jadinya Ada Wi-Fi Hidup Gak ada Wi-Fi Matilah dia Ya oke Guys Jadi itu Kalian bisa cek Harganya 2,770,000 Kalau ada yang Di Indonesia Lebih murah Artinya Di Indonesia Lebih bagus Seperti di Indonesia Daripada di luar Terus Gak ada masalah Juga Kayak gini Salah sendiri Sebenarnya Gak nanya Juga Oke Dan Jangan lupa Kalau kalian punya Pengalaman Atau Tau Tempat Service Atau Bisa Setting Tulis di kolom Komentar Buat rekomendasi Aku pulang Nanti Service Atau Di Setting Oke Terima kasih Semuanya Yang Belum Like Belum Subscribe Silahkan Like Dan Subscribe Jangan lupa Kasih Komentar Kritik Dan Sarannya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Oh ya Nonton Juga Video Yang lain Di Stkronalde Banyak Video Lain Yang Jalan Jalan Juran Negeri Terus Tutorial Juga Ada Sama Video Video Lucu Kumpulan Video Lucu Ada Juga Video Menarik Kalian Bisa Lihat Di Stkronalde Oke Terima Kasih Sekali Lagi Terima Kasih Dan Ini Oh ya Ini Bonusnya Jeruk Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Sukses Selalu Buat Kalian Semua Dan Semoga Bahagia Dan Terus Berjuang Karena Hidup Harus Terus Berjuang Sampai Sukses Dan Jangan Lupa Bahagia Terus Minha Terima kasih telah menonton 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 Agak asam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton